Intro Romo, Suster Ruder, Bapak Ibu, Saudara Saudariku yang terkasih di dalam Kristus Semoga saudara sekalian dalam kondisi sehat dan tidak lupa bahagia Hari ini hari Sabtu biasa yang ke-13 Kita diajak untuk merenungkan dari Injil Matius 8 ayat 5-17 Yang mana mengisahkan perjalanan Tuhan Yesus memasuki kota Kapernaum Peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Kapernaum bagi saya adalah peristiwa Dimana Tuhan Yesus ingin mencintai, mengasihi, menyelamatkan kita umat manusia Dalam bacaan Injil itu kita mendengarkan atau mengetahui kisah Bagaimana satu hari itu Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang Yang pertama yaitu ketika seorang perwira datang kepada Tuhan Yesus Dan meminta agar Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit Dan tanpa hadir ke rumah dari perwira itu Tuhan Yesus pun kemudian menyembuhkan hamba dari seorang perwira Oleh karena iman dari perwira itu Tidak lama setelah itu Tuhan Yesus pergi ke rumah mertua Petrus Dan seperti yang kita ketahui mertua Petrus sedang sakit Dan kemudian Tuhan Yesus hadir dan kemudian memegang tangan mertua Petrus Dan kemudian lenyaplah demam yang waktu itu mendera mertua Petrus Laki-laki Tuhan Yesus ingin mengasihi, mencintai, menyelamatkan umat manusia Tidak berhenti pada peristiwa itu Kemudian dikisahkan Menjelang malam Yesus bersama banyak orang Kemudian mengusir roh-roh dan menyembuhkan banyak orang yang sakit Kita ketahui bagaimana percanaan Tuhan Yesus Barangkali dari pagi, siang, kemudian sampai malam Hanya mengasihi, menyembuhkan, mencintai, menyelamatkan umat manusia Bolehlah kemudian kita sedikit merefleksikan Bagaimana dalam hidup ini Tuhan Yesus pun ingin senantiasa mengasihi, mencintai, menyelamatkan kita manusia Di masa pandemi ini kadangkala atau barangkali seringkali Kita merasa was-was dan kemudian takut Saya pun juga merasa takut pula ketika berjumpa dengan orang-orang asing Berjumpa dengan kerumunan orang Kadangkala saya kemudian malah merasa Aduh jangan-jangan nanti saya sakit Setelah bertemu orang kok tenggorokannya sakit Kemudian aduh saya kemudian menjadi takut Ketakutan-ketakutan inilah yang barangkali juga menghiasi saudara-saudari sekalian Namun demikian dalam doa kemudian saya juga mengaturkan kepada Tuhan Tuhan bersabdalah dan kemudian sembuhkanlah Berikanlah rahmat kesihatan kepada diri saya agar kemudian tetap bisa melayani Dan itulah yang senantiasa saya syukuri Bahwa dalam perjalanan waktu ini Tuhan senantiasa memberikan rahmat kesihatan Tuhan sungguh menjamah di dalam hidup saya Dan saya pun percaya bagaimana Tuhan juga berkarya di dalam hidup saudara-saudari sekalian Tuhan tidak pernah berhenti Dikatakan Tuhan tidak pernah tidur berkarya di dalam hidup kita Kita juga patut prihatin oleh karena barangkali kelalaian Barangkali oleh karena kecerobohan Saudara-saudari kita masih belum taat akan protokol kesehatan Namun demikian kita senantiasa berharap Agar mereka senantiasa berulih keselamatan Berulih kesehatan Sehingga boleh beraktivitas seperti hal yang kita lakukan selama ini Saudara-saudari ku yang terkasih Satu poin yang ingin saya sampaikan Tuhan Yesus tidak berhenti berkarya di dalam hidup kita Dan marilah kita belajar dari iman Seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus Dan mengatakan kepada Tuhan Yesus Tuhan bersabdalah saja Maka sahabaku akan sembuh Dan itulah yang juga ingin kita ungkapkan dalam doa-doa kita Tuhan bersabdalah Maka aku pun akan memperoleh keselamatan Semoga firman Tuhan hari ini Menguatkan, memberikan daya di dalam hidup kita masing-masing Berkah Dalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!